Isi tabung suntik pakai epoksi glitter dan tuang ke dalam cetakan kupu-kupu. Tunggu epoksinya mengeras. Abis itu, keluarin dari cetakan. Pasang rantai dan kait ke sayapnya, jadi anting yang cantik deh. Cakep banget! Kata siapa anting harus mahal? Kok menang lagi nih? Oh, waktunya istirahat bentar. Ngelihatin layar bikin aku ngantuk. Oh ya. Menarik. Oh, apaan tuh? Itu bukan kucing kan? Kacamatanya Madison. Dia bakal marah besar nih. Dasar pantat ceroboh. Oh, kalau dipikir-pikir. Pulpen ini seharusnya bisa perbaikin semuanya. Pertama, buat garis di sekitar lensanya kayak gini, terus tarik ke samping. Lanjutkan sampai penuh. Udah mirip kan? Sekarang tinggal sambungin. Terus buat bagian telinganya. Dan selesai. Cukup cerdas sih menurutku. Tenang. Tenang. Hampir aja. Ukurannya pas banget. Aku tidur pake kacamata. Astaga. Aneh ya. Berhasil. Aku gak nyadar udah dua minggu aja. Kita ngelewatin banyak momen idat. Aku jadi terharu. Oh, hai David. Aku haus banget. Di luar gerah. Aku punya sesuatu untukmu. Apaan nih? Hadiah Enif. Aku cuma pengen ngasih kado spesial. Wah, makasih. Pegangin ya. Ah, oke. Gak terlalu mahal. Tapi semoga kamu suka. Bagus banget. Aku pengen ini dari dulu. Jadi, kamu gak lupa sesuatu? Hah? Lupa? Aku gak ngerti. Aku udah ngasih kado kamu. Jadi? Iya, aku gak tau ada tukeran kado. Gak punya apa-apa lagi buat Betty. Tentu aja ada. Tutup matamu. Wah, aku suka kejutan. Gimana nih? Aku tau. Butuh kado mepet? Kami punya solusinya. Ambil tap tarik dari kaleng soda. Warnai tiga di antaranya jadi pink. Mungkin akan berantakan. Warnain tap lainnya jadi hijau. Tutup semuanya pakai cat. Jangan sisa sedikit pun ya. Habis itu, tunggu kering. Balik dan cat sisi lainnya. Sejajarkan tapnya. Dan gabungin jadi satu pakai ring logam. Ambil kait anting dan perhiasan unikmu. Jadi. Oke. Kamu bisa buka mata. Itu untukku. Semoga kamu suka. Cocok banget sama kamu. Aku suka banget. Makasih. Phew. Coba lihat kalengmu. Jangan-jangan. Wah, kebetulan banget. Kamu so sweet. Sempurna. Liam. Camilan siap. Mama tahu kamu paling suka jeruk. Eits. Cuci tangan dulu kalau mau makan. Kamu tahu kan aturannya? Tanganku bersih kok. Mak. Cuci tangan. Oke. Ngeribetin banget sih. Tapi kalau itu maunya mama. Oke. Aku pakai banyak sabun, ma. Wah. Licin banget sabunnya. Sulit banget dipegangnya. Udahlah. Lupain aja. Semua bersih kan? Aku lapar banget. Oh. Tunggu bentar ya. Mama kebelet. Wah. Astaga. Liam. Hah? Kenapa lagi nih? Nyaris aja aku jatuh. Sabun. Kenapa ada di bawah situ? Kayak punya kaki aja. Ayo, tetap di situ. Tunggu. Kayaknya aku ada ide. Pena 3D bisa bikin sabun tetap di tempat. Lihat garis berliku-liku ini. Itu bisa menahan sabunmu. Buat garis-garis langsung di atas sabun. Biar bentuknya pas. Tapi ini belum selesai. Warnain gambar ini pakai pena 3D. Kita pilih gambar unicorn ya. Pakai beberapa warna biar lebih dinamis. Cukup pencet gel warnanya maju mundur. Dan taraaa. Unicorn. Lihat tempat sabun manis ini. Taruh sabunnya. Pas banget kan? Bagus. Awas aja ya kamu. Missy, aku mau buka locker. Aneh banget dia belajar di sini. Astaga, udah bel. Hei, kenapa Roku nyangkut di locker? Oh, beneran gak bisa dilepas. Aku tarik aja deh. Ah, malah jadi makin parah. Enggak, jangan coba-coba deh. Oh, bolongnya gede banget. Tunggu dulu. Yes, pulpen 3D-ku. Untungnya aku bawa ini ke sekolah. Gambar desain cantik buat nutupin bolong di rock-nya. Sekarang mulai diisi. Pastiin bolongnya ketutup. Oke, warna berikutnya. Dan buat nutupin bagian lubang ini juga. Selesai. Bolongannya udah ketutup. Sekarang bikin detail tambahan. Aku mau isi telinganya. Dan sekarang mata kecilnya. Jangan lupa hidung sama mulutnya juga. Oh, rubahnya jadi lucu banget. Bolongnya ketutup dan Roku jadi lucu banget sekarang. Ow, rambutku. Aku gak bisa lihat. Terlalu banyak rambut, hei. Oke, tunggu. Sebentar. Bukannya aku punya ikatan rambut di sini. Mirip lah. Gak secepat itu. Aku yang duluan ngeliat. Tapi aku lebih butuh. Kasihin ke aku. Gah! Lihat yang kamu lakuin. Tapi mungkin ada yang lebih baik. Waktunya ngeluarin kotak rencana cadangan. Kami butuh bantuanmu, pulpen ajaib. Ini pasti bakalan keren. Pertama, kita butuh garis bergelombang. Lalu tutup dan warnai. Sebentar lagi bakal kelihatan bentuknya. Pakai kuas putih untuk membuat hati kecil. Ini imut banget. Oke, satu lagi. Apalah jadinya kerajinan tanpa kilawan ini? Selanjutnya, satukan ujungnya. Terus pakai di rambut. Rambutmu gak akan nutupin muka lagi. Wow! Perang dimulai lagi. Tunggu, Pak. Aku butuh sesuatu. Wah, dia pasti gak nyadar ya. Ada yang lupa. Makasih. Ayo. Belum ketemu. Enggak, bukan di sini. Apa? Kunciku. Hilang lagi. Ayo kita cari. Gak ada. Apa nyari di bawah sini? Yuk, liat di bawah sofa. Ada? Enggak. Hmm, ya kita pikir aja dulu. Gak ada sama apa-apa kan? Ih, bau. Ih. Gak tahu mau nyari kemana lagi. Tunggu. Jaga baik-baik ya. Baik-baik di sekolah. Eh, kuncinya udah kubawa belum, ya? Gak ada di sini. Oh, ini meja aku. Ya ampun. Ah, buka pintunya. Ceritanya makin seru aja nih. Huh, gak ada harapan nih. Kayaknya aku terjebak di sini. Gak ada yang mau buang sampah. Apa? Aku lupa bawa kunci. Lagi? Ya ampun. Itu semua barangmu. Papa jadi dapet ide. Puzzle-mu bisa bantu biar kamu gak kehilangan kunci. Begitu seluruh keping tertutup, tulis inisialmu di atasnya. Beres. Kuncimu gak akan hilang lagi. Ini dia. Hei, ada huruf A-nya. Makasih, Pak. Wah, Papa juga bikin satu. Kalau disatuin lucu, kan? Papaku emang paling oke. Yee, sukses besar. Oh, Bel. Biar aku aja. Sebel. Padahal lagi asik. Lihat, ada paket. Yeay, ini crocs baruku. Cantik banget. Aku suka. Wow, aku iri banget deh. Punyaku polos dan ngebosenin. Hei, kayaknya aku bisa bikin jadi seru. Aku gambar bunga kecil yang manis. Dan sekarang waktunya pakai pulpen 3D. Dua kelopak selesai. Lanjut ke sisanya. Aku lebih suka pola maju mundur. Dan selesai. Sekarang aku pakai warna kuning buat bagian tengahnya. Awww, hasilnya jadi manis banget. Selanjutnya, stroberi. Aku pertegas garisnya pakai warna hitam. Keliatannya bagus. Sekarang warna hijau di atasnya. Dan tentu aja, merah untuk buah ini. Hasilnya pasti bagus. Dan selesai. Selanjutnya, bintang. Bahkan nggak perlu digambar dulu pakai pensil. Aku bisa bebas gambar bintangnya. Warna kuning bakal bikin bintangnya bersinar terang. Ini dia. Sekarang waktunya ngehias sepatu. Kayaknya bintang mending ditempel di sini. Sekarang tinggal sisanya. Yes, hasilnya bagus. Waktunya kita coba. Ya ampun, aku suka banget. Kamu hebat, Kate. Ini, buat kamu. Oh, makasih. Mau ngeliat yang keren abis. Lihat apalagi yang aku buat. Ini bisa dipakai di atasnya biar jadi seperti baru. Aku cuma pakai pulpen 3D buat ngegambar sepatunya. Keren banget. Oh iya, tariannya. Kita bisa pamer sepatu baru juga. Yunan ini emang yang terbaik. Awas kamu ya, Claire. Wuhu. Lihat seberapa cepat aku lari. Gak ada yang bisa menghentikanku. Makasih udah nonton. Wow. HPku. Harus ada yang tangkap itu. Aku bisa. Aku bisa. Ketangkep. Hampir aja. Tidak. Awas aja kalau kegores. Pernah dengar benda namanya casing HP? Tapi ini ngebosenin banget. Itu selera sih. Aku tahu. Kalau pengen casing HP super imut, bikin sendiri aja pakai pulpen 3D. Sudah bisa tebak yang aku buat? Aku kasih petunjuk ya. Ini pakai banyak warna. Untung aku punya semuanya di sini. Sekarang kasih warna hijaunya. Banyak garis adalah kuncinya. Dan setelah hijau, kayaknya akan aku campur dengan biru cantik. Lihat semua warna cantiknya nih. Dan kita hampir selesai. Jangan lupa mataharinya. Ini pasti bisa menceriakan hari. Begitu kering, langsung pasang di HP-mu. Lihat dong casing HP baru aku. Gak ngebosenin lagi kan? Aku bangga banget. Balik ke urusan kita. Kamu masih belum ngerti juga, Claire. Ih, wah. Halo, rambut kusut. Itu dia sisirku. Dan banyak sampah lainnya. Corop. Ini sisirku dipenuhi sarang laba-laba. Yah, mending daripada gak ada. Fungsinya udah gak kayak dulu. Kenapa kusutnya parah banget? Au. Ini kusut banget. Ini konyol deh. Lepas. Ya ampun. Wah. Apa ini yang nempel di kepala aku? Gimana cara benda lemah ini ngelakuin semua itu? Bodo amat. Pakai jari aja kayaknya bisa. Atau enggak? Ada yang bisa dipakai gak ya di sini? Gimana kalau spatula? Oh iya. Pakai pulpen 3D buat bikin sisir. Ini mungkin bakalan lama, tapi hasilnya bakal sangat sepadan. Kamu bisa membuat bulu sikatnya sepanjang atau sependek yang kamu mau. Terusin sampai spatulanya tertutup. Sekarang potong. Setengahnya seharusnya cukup. Selesai. Sekarang kamu punya sisir. Gak bakal ada lagi rambut kusut. Rambutku bakal lembut banget. Dan aku gak ngeluarin uang sama sekali. Gimana rambutku sekarang? Menjadi kreatif itu bagus. Dan bikin capek. Ingin karya senimu terlihat lebih nyata? Timpa saja garis-garis lukisanmu pakai pulpen 3D. Kelihatan keren kan? Seperti rambut asli di kepala kita. Begitu dikasih warna, jadi makin menarik deh. Tenang, aku gambar mulutnya nanti. Tepat setelah aku mewarnai baju keren ini. Semakin banyak warna semakin bahit kan? Dan begitulah cara melakukannya. Pewarnaan 3D yang sempurna. Bisa diangkat pula. Hei, Alva. Kamu berkilau amat hari ini? Itu asli. Awas! Apa itu, David? Tidak, rambutku. Harusnya kan bisa narik perhatian. Ah, rambut panjang nyusahin. Itu lebih baik. Dia bahkan gak lihat aku. Dia merhatiin Alva. Yang bener aja. Kita coba lagi. Gak apa-apa. Hah? Semua barangku pasti jatuh deh. Hari buruk ini harus kuubah. Hai, David. Wah. Lihat antingnya Annie. Hei. Aku? Yang bener aja. Kamu mau kemana? Ah, kamu beneran suka ini. Ini unik juga. DM aku aja di Instagram ya. Annie pikir dirinya pintar. Tapi antingnya lumayan keren sih. Aku suka antingmu. Sini aku bantu bikin. Ciplak gambar daun dengan pulpan 3D. Warnain juga. Kayak daun asli kan? Lihat deh. Kalau udah kering, pasang rantainya. Lalu pasang satu daun lagi di bawahnya. Kamu bisa padupadankan. Bagus. Annie, makasih ya. Seenggaknya ini kelihatan mahal. Oke, sekarang pasti aku menang. Siap-siap. Ini dia pertarungan terakhir. Aku pasti bisa. Dia lagi ngapain? Semangat banget. Rengku pasti bakal naik. Boleh ikut main? Hah? Ah, enggak. Aku lagi main. Please. Aku udah bilang enggak. Aku lagi main. Please, please, please. Aku bilang enggak. Yaudah kalau gitu. Nggak usah bentak-bentak. Minumanku abis. Nyebelin. Dengar awas ya. Jangan ganggu gameku. Wishi. Kingin-kingi-kingi. Selit banget. Oke, dia udah pernah. Pergi. Ini kesempatanku. Siapa suruh ditinggal sendiri? Dia pikir dia jago ya? Nih, aku kasih lihat. Nih, aku jagokan. Dia mah payah. Rasain. Makan nih. Lihat lopatanku. Gawat. Oh, gawat. Mugnya jatuh. Oh, jatuh deh. Oh. Gawat. Langsung pecah. Gimana nih? Dia pasti tahu aku mainin gamenya. Tunggu bentar. Aku tahu. Oke, Mug. Sini ikut. Sekarang pakai penatridiku. Masalahku pasti beres. Tutupin tepi bibir yang pecah. Oke, oke. Sejauh ini lancar. Lanjut terus. Sekarang sampai ke puncaknya. Abis itu nyebrang. Kayak dijahit aja. Atau menambal. Aku butuh banyak garis. Tidak perlu terlalu sempurna kok. Yang penting garis dasarnya sesuai. Oke, hampir selesai dan ini dia. Udah benar lagi. Usahaku udah maksimal banget. Gawat. Dia udah balik. Aku harus pergi. Cepat balik ke kursiku. Berhasil. Kamu mencurigakan. Awas kalau macem-macem. Kayaknya ada yang gak beres. Rasanya ada yang beda. Hah, perasaanku doang. Oke, waktunya ngisi muku lagi. Jangan sampai dehidrasi kalau mau menang. Ah, enaknya. Ya, gak sadar kan? Bentar. Muku kenapa nih? Lalalala. Kayaknya bukan karena dia. Gak masalah. Lanjut main lagi. Kiasan dan langsung siap pergi. Selesai. Cakep ya. Tapi aku butuh sesuatu di leher. Jal ini cukup. Hmm, kayaknya kurang. Jadi kayak saya pahlawan super. Kalau gini. Masih jelek. Aku gak bisa pake ini. Oh, aku dapet ide. Taruh belanjian dulu. Ah. Oh, ini dia yang aku butuh. Ini kamu ngapain? Butuh banget, please. Pasti bagus. Yah, ternyata enggak. Pasti ada yang bisa kupakai. Oh, mungkin pake ini aja. Gimana hasilnya? Hmm, aneh. Ngapain sih? Gimana nih? Gak ada banget. Sekarang aku jadi lapar karena pusing. Enak juga. Ada apa, sayang? Aku cuma pengen kalung cantik. Tunggu dulu. Aku kayaknya punya ide. Kenapa gak kepikiran dari tadi? Pasti bakal cakep. Makasih, Mak. Lepas bagian bawah wadah makanan plastik. Tulis namamu di selembar kertas. Dan taruh tutupnya di atasnya. Habis itu, salin namamu di sana. Kita gak butuh kertas ini lagi. Ambil gunting untuk motong namamu. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Taruh di atas loyang dan masukin ke oven. Panasnya bakal bikin plastik ini menciut. Tunggu sampai dingin dan keluarin dari oven. Waktunya berkreasi. Cat plastiknya. Tunggu sampai catnya kering. Abis itu, pasang rantai. Kalung buatanku jadi. Wow, keren parah. Aku akhirnya siap pergi. Ngemil dulu. Hah, kenapa begini? Tato keren kayak gini. Apa? Wow. Wow. Oke, aku juga harus bikin tatu. Devi tiba-tiba jadi keren banget. Hai, boleh aku pegang gak? Tato keren. Oh, aw. Aw. Sakit. Gak terlalu kok. Ah, sakit banget. Kamu mau ngapain aku? Oh, belum mulai ya? Ups. Siap? Siap? Kayaknya siap. Ya ampun. Ini beneran. Enggak. Enggak. Kamu berani banget. Andai aku punya tato keren. Tapi bisa bikin yang palsu, kan? Lihat nih. Ini cuma tinta biasa. Gak kayak punya aku. Oh, terus gimana? Aku masih bisa tampil kece. Lihat ini. Yap. Bisa aku putar super cepat. Oh, gak bisa gini. Gimana ya cara menarik perhatian, Devi? Aku tahu. Hei, pakaian ini baru gayaku banget. Duh, biasa aja. Hmm, gak guna. Sebentar. Aku tahu harus ngapain. Ambil penjepit kertas dan potong ujungnya kayak gini. Kamu bakal dapat banyak potongan kayak gini. Kamu cuma butuh empat. Wow, tindikanmu keren. Ada banyak banget pula. Yang aku punya cuma tato kecil ini. Jalan yuk. Oh, gak dulu deh. Ampuh banget. Hai, David. Ada yang kamu suka? Pilihannya banyak banget. Aku suka yang ini. Wow, cantik-cantik banget. Tapi kayaknya duitku kurang. Aku pulang aja. Dadah. Mungkin aku bikin perhiasan sendiri aja. Semua yang aku butuh ada di sini. Coba kita lihat. Oh, bisa dipakai nih. Masukin manik-manik ke tali. Lebih sulit daripada bayanganku. Dikit lagi. Ayo dong. Berhasil. Sekarang tinggal diikat. Ah, coba lagi. Hasilnya lumayan bagus. Hmm, kekecilan. Ayo dong. Masuk ke tanganku. Oke. Pasti gak bakal bisa. Tarik aja lah. Ya ampun. Putus lagi. Nyebelin banget. Cukup. Gelang nyebelin. Aku cuma butuh berhiasan cantik. Ah, kok tiba-tiba ada lemon? Wow, lihat. Banyak banget. Aku dapet ide. Kalau suka buah dan perhiasan, kamu pasti suka yang ini. Potong lemon jadi beberapa irisan. Hati-hati jarimu ya. Taruh irisan lemon ini di loyang dan masukin ke oven hangat. Panggang lemonnya sampai kering. Kayak gini. Tapi ini bukan buat dimakan. Selanjutnya, isi wadah dengan kaca cair. Ambil tusuk sate kayu untuk nyilupin lemonnya ke kaca cair. Pastiin lemonmu terlapis sempurna. Dan tunggu cairan berlebihnya jatuh. Taruh kait anting ke lubang yang dibuat tusuk sate tadi. Buat satu lagi pakai irisan lainnya. Wow, suka banget. Terima kasih, alam. Waktunya nyari duit. Aku siap jualan. Hmm, gimana menurutmu? Aku suka banget. Beli sepasang ya. Silahkan. Hai, Afal. Aku suka antingmu. Tukeran yuk. Boleh. Nih, ambil. Wow, aku pengen banget. Imut sih. Oh, imut banget. Dor! Ah! Jangan gitu dong. Hei, fotoin aku. Oh, oke. Asik. Aku pose dulu. Oke, lumayan bagus. Aku memang bakat di depan kamera. Wups! Gawat! Hampir aja. Bentar, kalungku ngasih aku ide. Amanin HPmu pakai kit praktis ini. Mulai dari seutas benang. Abis itu, kamu butuh manik-manik dekoratif. Pasang manik-manik ini di benang. Abis itu, tambahin yang warna lain. Bikin selang-seling sampai ujung. Abis itu, simpul benangmu. Dan pakai gelang barumu. Tapi jangan potong sisa benangnya. Kita ikat simpul kecil lain di bagian atas. Untuk bikin lingkaran. Sisihin dulu gelangmu. Abis itu, ambil casing ponselmu. Masukin benang lewat lubang di sisi casing. Masukin gelangnya ke lingkaran ini. Pastiin terikat erat. Abis itu, masukin HPmu ke casing. Ibut, modis, dan praktis. Pinter, kan? Tinggal dipakai di pergelangan tangan. Dan HPku nggak bakal jatuh lagi. Wow, bisa lanjut fotoin aku. Wah, keren. Fotomu bagus. Bukan ini. Aku nggak bisa pakai ini. Ogah banget. Jelek semua. Semua isi lemari bajuku jelek banget. Aku bingung. Ada apa nih kau berantakan? Aku nggak punya baju apa-apa. Maksudmu, lihat semua bajumu ini. Tapi Jack ngajak aku bergencan. Hah, Jack? Ya ampun, gimana nih? Nah, mungkin kaos ini aja. Gimana menurut Papa? Atau mungkin gaun merah ini? Atau terlalu cerah? Papa nggak yakin itu bagus? Bentar. Aku baru dapat ide pintar. Aku lupa punya atasan imut ini. Oh, tapi perhiasanku nggak ada yang cocok. Bentar. Papa tahu kamu harus ngapain? Hah? Aku nggak paham. Bentar. Papa pintar banget. Aku yakin aku punya sesuatu di sini. Tuh, nggak ada apa-apa. Semua sia-sia. Ini bakal jadi kencan terburuk deh. Mending gue batalin aja. Hmm, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Aku nggak bisa keluar tanpa anting. Nggak bisa. Papa nggak yakin bisa bantu. Bentar. Bantal leher ini dan pulpen 3D. Sayang, ini solusinya. Ah, ya ampun. Papa benar. Oke, Papa punya gambar irisan semangka kecil. Sekarang, tiru polanya. Mulai dari tinta hitam dan garis luarnya. Terus tebelin semua pinggirnya. Sekarang, masuk ke bagian dalam juga. Oke, sejauh ini lancar. Belum selesai. Harus lanjut terus. Waktunya ngisi warna merahnya. Jangan lupa tepi merahnya juga. Kayak gini. Sampai ujung sini. Giliran kulitnya. Hijau ini yang paling keren. Seru banget. Harus sering-sering bikin ini. Sekarang, butuh warna hijau yang lebih gelap. Lalu pakai warna hitam buat bijinya. Sedikit di bagian merah. Yap, satu lagi aja di sini. Wow, selesai. Cakep banget. Aku suka. Dan tinggal bikin yang kedua. Dan nambahin gantungan anting. Wah, ternyata hasilnya seimut ini. Aku suka banget. Aku pakai ya. Cakep kan? Imut. Makasih, Pak. Hidup pinter papa berguna banget. Oke, aku kencan dulu sama Jake. Oke, selamat jalan-jalan bareng Jake. Hah, mana bantal leherku? Ini dia. Mantap. Bentar, apa ini? Oh, foto. Wow, lihat. Dia happy banget. Imutnya. Ayo kita pergi. Hai, ingat aku. Aku bawa korban. Eh, klien lain. Dia, serius. Mungkin kita bisa bikin dia lebih keren. Kesinilah. Kamu akan suka ini. Eh, oke deh. Ayo dicoba. Jadi ya, aku mau tindik disini. Bagus. Yuk dimulai. Gak suka banyak cakap ya. Ini bakal sakit ya. Itu jarum ya. Salah satunya. Jangan gerak ya. Aku bilang jangan gerak. Tidak. Malu-maluin. Jarumnya besar sih. Tapi aku pengen tindik. Kita gak ada cara lain. Atau mungkin ada. Kayaknya aku ada ide. Kita cuma butuh lem bulu mata. Dan manik-manik ini. Yuk dimulai. Oles lem di manik-manik. Lalu tekan di kulit. Sekarang hidungnya. Wah, kamu keren. Kenapa gak kepikir ya? Itu yang terakhir. Wah, makasih ya. Bebas rasa sakit lagi. Kamu keren. Teman bertindik. Mama bakalan marah nih. Fiu, hari yang indah. Wah, ntar dulu. Aku periksa dulu. Sepatunya menarik. Kamu gak boleh masuk. Yang bener aja. Lihat pengumuman. Dilarang pake sepatu. Oh, oke. Wah, sepatu crocsnya banyak. Gimana biar gak ketuker ya? Bisa dicuri orang nih. Ini gak boleh terjadi. Pasti ada jalan keluarnya. Pop, pop. Serunya. Wah, bisa berguna tuh. Aku minta aja. Ups, sorry. Ambil nih. Wah, soda. Makasih. Masama, ini yang kubutuhkan. Agar sepatuku lain mulai dengan memotong gelembung popit. Ini akan ngasih warna. Terus, kutaruh di sepatuku. Pake lem biar nempel. Warnanya akan kucampur biar ceria. Hampir jadi. Wah, sandal custom. Aku jadi tau mana sepatuku. Yang lain membosankan. Oke, aku boleh masuk. Selamat bersenang-senang. Saatnya rileks. Aku harus pulang nih. Tinggal ambil sepatuku. Hah? Mana ya? Ada yang nyuri. Pop, pop, pop. Sepatunya keren. Tapi agak bau. Oh, hey. Pop, pop. Oh, manisnya. Tuh, aku harap aku siap buat tes ini. Ada apa di sana? Tuh, gak kelihatan. Kita bakal berpesta. Pesta? Pesta terbaik. Keren. Pesta ter... Baik. Dan bajuku udah pas banget. Waktunya pesta. Tapi kukuku, aku gak bisa dateng ke pesta kayak gini. Tapi manikur mahal banget. Sampai kapan aku bisa ngumpet di sini? Pulpan 3D-ku. Mau kuku cantik? Pertama, letakkan kertas perkamen. Begitu kamu sudah menegaskan kutikulanya, jiplak kukumu. Letakkan kertasnya di sini. Selesaikan menggambar kukumu. Lalu isi dengan pulpen 3D. Merah selalu jadi pilihan bagus. Keliatannya cukup bagus sejauh ini. Gunakan batang kayak gini biar melengkung dan pas di kukumu. Lalu lepas dari kertasnya. Dan itu pasti pas banget deh. Tada! Cantik banget! Ini jelas berguna. Siapa yang butuh manikur mahal kalau kamu bisa bikin sendiri? Hei, kukumu keren banget. Makasih. Ini baru bikin percaya diri. Kat buat Nona Julie. Semoga kamu suka, cinta. Kira-kira isinya apa ya? Awww, sisir yang mewah itu lho. Ya ampun, dia ingat lho aku mau ini. Akhirnya ada cowok yang dengerin aku. Lihat sweaternya dong. Gak ada yang kusut. Kamu suka itu tanaman? Pas banget. Apa kabar, Julie? Hah? Apa di luar berangin? Soalnya rambut kamu agak kusut. Gak perlu liat-liat. Sisir sedikit aja di sini. Julie! Emangnya aku anabul? Oh iya. Gak ada yang ngalahin sisir bagus. Oh, kusut. Yang bener aja. Ah! Ah! Sisir mewahku! Leo pasti bakalan minta putus sama aku. Astaga. Aku tahu cara nolongin kamu. Oh iya. Cara apapun akan kucoba. Sisirnya ompong. Bikin aja pake pulpen 3D. Tapi ini bakalan makan waktu. Lebih baik. Sisir siap, Shay. Nah, ini sempurna banget kan? Sulit dipercaya. Makasih. Sampai nanti. Hei, cukup. Ada apa sayang? Rambut kamu? Kenapa? Oh, jangan khawatir. Tenang aja. Sisirnya? Iya. Oh, kayaknya nyangkut. Kita pergi aja yuk. Pokoknya jangan liat kecermin. Serigalanya punya gigi tajam. Tapi dia juga punya hati yang besar. Lalu saat putri mengelus bulunya, ia berbaring di kaki sang putri. Sejak hari itu, mereka selalu bersama. Oh, dia udah tidur. Aku selimutin dia dulu. Terus keluar dari kamar. Ya ampun. Itu kenceng banget. Oh, jangan bangun dong. Rih, dia masih tidur. Ya ampun. Bonekanya rusak. Dia bakal kesel banget kalau tahu. Oh, gimana dong ini? Oh, aku tahu harus gimana. Sini boneka, aku perbaiki yuk. Jangan bikin aku kecewa, pulpen 3D. Aku butuh kamu banget nih. Aku bakal coba bikin kayak sisik ikan. Biar ekor putri duyunya kelihatan seperti asli. Sekarang buat bagian bawahnya. Kuning kayaknya warna yang bagus deh. Tapi ini harus banyak, soalnya aku mau hasilnya cantik. Selesai. Sekarang sentuhan akhir. Sedikit kuning lagi di atas. Dan selesai. Oh, hasilnya gemesin banget. Kayaknya dia bakalan suka sama hasilnya. Jadi bangga deh sama diriku sendiri. Taruh di sini aja biar dia ngelihat. Tidur yang nyenyak ya. Sekarang keluar kamar lagi. Serigala mau es krim cherry. Terem ya. Oh, maaf. Aku ke belakang dulu ya. Yap, dia naksir berat sama aku. Fiu, aku agak deg-degan. Tunggu. Dimana antingku? Pasti lupa aku pakai. Nah, sekarang jauh lebih cantik. Aduh, antingku. Gah, yang benar aja. Apa harus aku ambil? Ya ampun. Hah? Ini bukan antingku. Tunggu. Ini apa? Hah? Apa? Ayo dong. Hai. Kenapa? Marah sama aku ya? Apa sih? Kasih tahu aku. Anting favoritku. Lihat nih. Mau popcorn? Enggak. Yah, namanya juga usaha. Bentar. Mungkin aku bisa pakai ini. Punya popcorn warna-warni? Gantung aja di anting. Harusnya gampang banget. Lihat. Langsung berhasil. Tadah. Apa? Buatmu. Wow, cantik dan ringan. Kamu sesuit banget deh. Boleh deh dapat ciuman. Sana. Jangan ngintip. Wah, lihat barang cantik ini. Kupu-kupu ini cocok banget sama aku. Tapi gak cukup satu. Maksudku, jari kan ada banyak. Kamu kelihatan keren banget. Tapi gimana sama aku? Aku bikin ini sendiri. Meh. Ini baru cetar. Mungkin berlebihan. Ini bisa gak? Eh, mendingan dimakan deh. Tunggu dulu. Aku tahu. Tentu saja. Lihat hati ini. Beri garis dengan pulpen lem. Aku pilih merah. Sekarang warnai. Selanjutnya mahkota. Jelas pas buat sang ratu. Aw, cantik banget sih bunga ini. Kamu bisa pakai warna lain kalau mau. Ayo, isi kelopaknya. Sempurna. Penasaran sama yang ini? Ini bagian yang kamu masukin ke jari. Sekarang ingat hati yang kamu bikin. Tetesin lem di sini. Lalu pasang cincin di atasnya. Lihat, kamu bikin perhiasan. Gemesin banget. Susah dipercaya. Empat cincin buatan sendiri, sodara-sodara. Hah? Dia beli di mana tuh? Aku mau. Ini unik ya. Boleh aku coba yang ini? Tuh, aku suka ini. Cincin persahabatan. Yuh, astaga. Masih ada mug. Tolong cuci ini juga. Oke deh. Cuma satu kok. Aku nggak ngerti kenapa mug bisa kotor banget. Eh, apa? Tanganku! Kawat! Apa mugnya pecah? Wah, nggak pecah? Tidak! Pegangan mug favorit mama. Aku pasti dimarahin. Tunggu. Mungkin bisa aku perbaiki? Aku bahkan nggak butuh lem. Soalnya ada pulpen 3D. Tutup dulu retakannya. Warnanya sama, jadi nggak begitu kelihatan. Terus tarik sampai ke pegangannya. Di sepanjang pinggirannya, tapi jangan terlalu banyak. Udah, satu sisi selesai. Sekarang satu sisi lagi. Lakuin hal yang sama di sini. Sedikit lagi selesai di sisi ini. Selesai! Sekarang pastikan bagian atas dan bawahnya beres juga. Pegangan adalah bagian paling penting dari mug. Jadi aku harus pastiin supaya aman. Selesai! Pegangannya juga kuat. Oh, ini just buat mama. Hah, kamu nambahin tekstur ke pegangannya ya. Hah, apa ada sesuatu? Nggak. Ini memang jadi gampang dipegang. Makasih ya, jusnya. Yuh, untung aja berhasil.